Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali lagi ya dengan Pakat ya di Dimni Channel. Kali ini Pakat akan bahas kembali operasi logaritma ya. Matematika SMK kelas 10 ya. Ini ada kiriman soal seperti ini. Nilai dari 2 log 5 dikali 5 log 6. Kemudian dikurangi 2 log 24 ya. Sama dengan berapa ya. Oke silahkan dicoba dulu ya. Kita langsung bahas ya. Kita langsung bahas. Mas Pakat ucapkan terima kasih ya sudah like dan subscribe ya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan ya. Supaya kalian terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari Pakat ya. Oke mantap. Atenun ya. Oke kita langsung bahas. Nah disini ada dikali ya. Nah dikali itu artinya apa sih? Sebenarnya bisa dicot langsung ya. Tapi Pakat pengen menjelaskan secara detail ya. Nah misalkan gini ya. Ini 2 log 5 dikali 5 log 6. Nah itu artinya ya. Ini artinya. Berarti artinya 2. Boleh ada disini, saya jelasin dulu ya. Kita jelasin dulu ya. Jadi kalau misalkan ada A log B ya. Ada A log B. A log B ya. Itu artinya. Itu artinya. Dibalik ya. Artinya log B dibagi log A. Bisa seperti ini ya. Nah sepat ini ada sepat seperti ini ya. Logaritma. Jadi harus apal sepat-sepatnya ya berarti ya. Nah gitu ya. Nah ini juga sama nih. Berarti bisa ditulis ya. Berarti ini bisa ditulis 2 log 5. Boleh dong? Berarti log 5 dibagi log 2 ya. Log 2. Kemudian dikali katanya. Dikali dengan ini sama nih. 5 nya ke bawah berarti ya. Berarti log 6. Dibagi log 5. Nah kenapa dekat bilang di coret ya. Nah sekurung ya. Boleh ke sekurung ya. Sekurung. Boleh. Nah makanya ini kenapa bisa dicoret gitu ya. Jadi kan dekat bilang coret ini ya. Nah gitu ya. Nah karena bisa dicoret nih. Log 5 dibagi log 5. Abis kan. Sehingga tinggal berapa? Tinggal log 6 per log 2 ya. Log 6 per log 2 ya. Oke. Berarti kita bisa kembalikan lagi ya. Kalau log B per log A berarti A log B ya sama ya. Jadi ini sama juga dengan akhirnya. Menjadi ini menjadi. Jadi ini sama aja dengan menjadi apa. Balik lagi ke semula ya. 2 log 6 ya. Nanti kalau sudah paham. Sudah langsung aja. 2 log 6 langsung ya. Karena 5 coret aja langsung ya. Jadi 2 log 6 langsung ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian dikurangi dengan 2 log 24. Nah kalau dikurang itu apa? Dibagi ya. Berarti dibagi ya. Berarti sama dengan. Oke. Kita langsung ya. Berarti dikurang itu pembagi. Karena basis sama. 2 log 2 log. Sama ya. Basis sama-sama 2 ya. Berarti boleh dong menjadi 2 log 6 dibagi 24. Gitu ya. Berarti sama dong. Berarti 2 log. Sama-sama dibagi 6 nih. Berarti 1 per 4 ya. Oke. Dibagi 6 1. 2 4 dibagi 6 4 ya. Oke. 1 per 4 ya. 1 per 4 itu berapa sih 4 itu? Boleh nggak Pak? Tulis 4 itu 2 pangkat 2 boleh ya. Nah 2 pangkat 2. Jadi sama aja dengan ini. Berarti 2 log 1 pangkat 2 ya. Nah 2 pangkat 2 ya. Kalau misalkan bilangan berpangkat di bawah. Misalkan di sini ya. Pak tulis lagi ya. Oke. Sifat yang lain ya. Oke. Sifat yang lain deh. Misalkan apa? 1 per 5 pangkat 2. Itu artinya apa? Artinya 5 pangkat min 2 ya. Bisa ya seperti ini. Kalau naikin ke atas berarti pangkatnya min ya. Ini juga sama ya. Jadi akhirnya kemudian ini menjadi apa? Nah ini kemudian ini menjadi sini ya. Nah berarti Pak tulis boleh ya. Menjadi 2 log 2 pangkat min 2 gitu ya. Nah naik ke atas ya. Nah ini berarti apa nih? Sifat yang tadi ya. Min 2 nya ke depan ya. Udah ketepak ya jawabannya ya. Oke berarti sama dengan apa? Min 2 ini pangkatnya terok ke depan ya. Jadi bilangan bulat ya. Jadi terok ke depan ya. Oh ini sama bilang. Ini ya jangan. Warnanya jangan sama ya. Nah ini. Min 2 nya kemudian pindah ke depan. Jadi min 2 ya. Min 2 berarti 2 log 2 ya. 2 log 2 itu berapa sih? 1 ya. 2 log 2 1. Jadi kalau ada misalkan di sini. A log A itu 1 ya. Jadi kalau bilangannya sama itu 1. Oke. Sambil nanti soal berikutnya lebih mudah ya. Nah jadi A log A 1. Jadi ini coret aja jadi 1 ya. Bisa kita coret. Oke mana coretnya. Nah ini coret ya. Coret udah ya. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah sama dengan min 2 ya. Oke. Min 2. Oke. Sip. Yang ini ya. Nah panjang ya. Sini ya. Nah sengaja sambil jelasin secara detail ya. Sebenarnya bisa lebih cepat sih. Dicoret langsung 2 log 6. Dikurangi 2 log 24 ya. Kemudian pengurangan menjadi pembagian. Kemudian sederhanakan. 4 ya. Kemudian 2 pangkat 2. Kesini 2 log 2. Bilangan pangkatnya. Kedepan min 2 ya. 2 log 2 itu 1. Coret aja ya. 1 kan. Jadi min 2 jawabannya. Oke. Demikian penjelasan 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekiranya video ini kurang 4. Silahkan like dan subscribe. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.